Rafael Alun miliki rumah mewah di Manado, tagihan PBB-nya hanya 300 ribu rupiah per tahun. Rafael Alun miliki rumah mewah di Manado, tagihan PBB-nya hanya 300 ribu rupiah per tahun. Rafael Alun Trisambondo, eks penjaman pajak yang memiliki harta mencerigakan ternyata memiliki rumah mewah dengan tagihan pajak minim. Rafael Alun adalah ayah dari Mario Dandisatrio, pemuda yang menganiaya David, anak dari petinggi Panser hingga Koma. Mario dikenal sebagai pemuda yang suka pamer kekayaan orang tuanya. Kasus ini berbuntut panjang, ayah Mario yang saat itu penjaman pajak disorot karena memiliki harta yang tak wajar. Fakta-fakta tentang harta Rafael pun terus bermunculan, salah satunya adalah rumah mewah di Manado. Terkuat jika Rafael Alun punya rumah mewah di Kelurahan Kleak, lingkungan 5, kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Menariknya, di rumah mewah bercet putih tersebut diketahui jika pajak bumi bangunan hanya 300 ribu rupiah per tahun. Berdasarkan keterangan, lurah-kelurahan Kleak Don Vito Forzani hal itu disebabkan belum diadakannya pergantian nama antara pemilik lama dan baru. Rumah mewah Rafael Alun di Kelurahan Kleak, lingkungan 5, kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Menurut taksirannya, nilai pajak rumah itu lebih tinggi dari 300 ribu rupiah. Namun, ia enggan membeber jumlah semestinya. Desi Siwu, ketua lingkungan 5, menuturkan mestinya pemilik baru langsung melapor saat pembelian rumah tersebut ke Bapenda agar ada penyesuaian nilai pajak. Ia menuturkan rumah tersebut tercatat atas nama Ernie Toronde, sedang pemilik lama lama bernama Rasit. Dikatakannya, keluarga Rafael membeli rumah itu 2009, membangunnya dan rampung pada sekitar 2011. Ia menuturkan rumah itu hanya dijaga oleh dua orang dari Jawa. Ernie jarang di sana, seorang saudara Ernie pernah menginap di sana. Sebutnya, orang yang menjaga rumah Ernie sangat rajin bayar uang sampah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!